Devil May Cry Pick of Combat akan rise tanggal 10 Januari, jadi diundur. Kemarin mereka bilangnya Desember, sampai tengah atau akhir, tapi ternyata diundur sampai tanggal 10 Januari. Dan sebenarnya gue cukup pecewa, karena untuk yang versi 1.0 itu jauh lebih bagus, beneran kayak kita main Devil May Cry, jadi cuma satu karakter aja, aku hantam. Nah tapi untuk yang versi terakhir yang tes kemarin, dia udah niru kayak ongkai impact gitu loh. Jadi satu party bisa tiga orang, muta ganti gitu, dan menurut gue tuh bener-bener gak original banget sih ya. Kenapa gak ikutin aja yang versi konsol atau PC-nya, dimana memang bener-bener solo gameplay disitu ya. Jadi menurut kalian apakah ini worth it, menurut gue worth it-worth it aja ya. Tapi gue masih berharap, gue bakal balikin ke versi 1.0-nya. Iya bener ya, kalian bisa lihat disitu ya. Jadi untuk gameplaynya udah enggak ya versi 1.0 lagi, gameplaynya udah bener-bener kayak hongkai impact atau game game SNRP jaman sekarang yang dimana bisa tiga karakter. untuk 1 kali gameplay ya, 1 kali match lah gitu ya. Jadi pastinya akan sangat-sangat bergaca banget. Sangat-sangat bergaca pastinya. menurut gue ini bener-bener sebuah penurunan sih ya. Tidak tahu ya, disini ada fitur cop ya. Kita bisa main fitur cop-nya disini harusnya ya. Kalau kita lihat ini, ini ada si Aci sama satu bau-nya lagi, nom-nya ga lewat, tapi ya itu fitur cop-nya. Nah jadi untuk, kalau misalnya untuk solo gameplaynya kita pakai tiga karakter, tapi kalau untuk versi raid atau cop-nya itu hanya satu karakter ya. Jadi versi cop-crisis, satu partnya bisa tiga orang ya. Kita bisa kontakkan disitu. Tunggu worth it worth it aja sih. dan yang gue perhatikan di versi yang ini, kombonya agak ribet ya. Nggak sesempat yang kemarin. Dan oh ya, disini sepertinya kita kan punya kayak kostum-kostum gitu. Ya, ingat ya. Di game ini punya PvP, semoga aja untuk ping-nya nggak hancur ya. Kalau misalnya itu ping-nya di 432 ms, itu berat banget. Nah ini ya. Jadi untuk iya, kayak kostum gitu ya. Ada Nero disitu ya. Dante. Dante juga ada beberapa versi ya. Ya, 10 Januari. Disini kita udah punya sedikit reward ya. Ada 50.000 worth off. Itu buat kalian leveling nanti. Terus di mana-mana posisi 50.000. Ada jam 200.000. Jam 100.000. Ini belum dapet ya. Karena harus berapa nih? Harus 2 juta. Pergi, sekarang ini 5 juta ya. Harusnya gue yakin mereka bakal ngasih semua sih. Jadi, ini gue akan main Lady ya. Gue kemarin sempat main juga. Dan menurut gue Lady itu enak. Kombonya nggak ribet. Kalau misalnya kalian pengen dia yang demisnya gede, terus kombonya ribet, kalau misalnya pakai Virgil, itu demisnya enak banget. Kalau untuk Dante dan Nero, nggak ribet juga sih ya. Tapi agak ribet sebenarnya si Virgil. Kombonya ribet banget. Nah, Lady demisnya gede. Tapi dia agak lemot. Badan-badan lemot banget. Tapi demisnya gede. Jadi, itu bakal main Lady aja. Dan ya, tanggal 10 Januari.